Hati-hati di jalan berdengar untuk Anda yang saat ini sedang berkendara atau yang hendak berkendara menuju tempat tugas Anda agar tidak seperti yang dalam iklan kami tadi mendengar ya, mana yang Anda pilih, cepat sampai ke tempat tugas tapi tidak berhati-hati atau agak terlambat ya, konsekuensi dari keterlambatan Anda, jangan sampai kecelakaan gitu ya, jadi lebih hati-hati, perhatikan rambu-rambu lalu lintas dan berdengar untuk membantu Anda bisa memprediksi wilayah mana yang pagi ini ada gangguan ataupun ada timbul kemacetan kami akan bersama dengan Satuan Lalu Lintas Pores ND, Pripka Adonianesi, anggota Satlantas Pores ND yang akan menyampaikan informasi arus lalu lintas pagi ini untuk Anda Selamat pagi, Pripka Nia Iya, hari selamat pagi Selamat pagi, ada posisi di mana pagi ini? Iya, untuk pagi ini di Jalan Tonegoro, di Jalan Tonegoro, di Jalan Tonegoro, di Jalan Tonegoro Katolik Mugia Bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini di jam 7.32 dan juga bagaimana pengamatan lainnya di wilayah lainnya, Nia? Silahkan Iya, baik dan untuk jam saat ini sudah terpantau landai dan lancar di beberapa titik terutama di depan sekolah-sekolah, kemudian di Jalan Tonegoro sendiri, itu tepatnya di depan Jalan Tonegoro Sertiasa, juga sudah terpantau landai dan lancar kemudian untuk traffic light sendiri di beberapa titik dan salah satunya adalah di Jalan Tonegoro, di Sintang Apollo Tentau landai dan lancar juga dan traffic light di Sintang Apollo juga semuanya berfungsi dengan baik dan terdapat empat traffic light dan berfungsi dengan baik dan terima kasih kepada Papa Ibu, Kakak dan Masyarakat, Papa Indeh yang sudah mematuhi peraturan lantai yang ada kemudian untuk pagi ini sendiri masih ditemukan beberapa teman darah sepeda motor yang masih belum menggunakan selan depan untuk itu kami tetap mengingatkan kepada Papa Ibu, Kakak Adek untuk tetap mematuhi peraturan lantai yang ada demi keselamatan Papa Ibu kemudian kami tetap selain pementeran asam pintar kami juga dari kepolisian tetap menghidup kepada Papa Ibu untuk melengkapi kelengkapan bermotor seperti seal, kemudian perawar kenaraan bermotor karena semua itu memiliki fungsinya masing-masing kemudian kami tetap menyiapkan kepada Papa Ibu yang menggunakan hara dampak atau mobil saat mengemudikan kenaraannya agar tidak lupa menggunakan sabuk pengaman kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Papa Ibu yang sudah terkiprointas kemudian yang masih berada di jalan hati-hati di jalan tetap menjaga jarak antara satu kenaraan dan kenaraan neto yang lainnya kemudian tetap menjaga batas kecepatan dalam kota adalah 40 km per jam untuk sementara baik, terima kasih nih untuk informasinya tetap hati-hati dalam bertugas selamat bertugas kembali baik, terima kasih kembali selamat pagi selamat pagi salam sehat, salam presisi nih ya baru saja bersama kami anggota Satuan Lintas Pores ND Adonia Nesi ya beriklai Adonia Nesi menyampaikan informasi harus lalu lintas untuk Anda dan pendengar Anda pun juga bisa ikut menyampaikan bagaimana informasi terkini harus lalu lintas di tempat Anda dengan mengirimkan informasinya kepada kami melalui line whatsapp pendengar ya di 0821-3878-8786 kami tunggu informasi selengkapnya silahkan kirimkan di whatsapp kami tersebut eh, eh, eh siap, siap, reti Terima kasih.